Oi, udah long time no see bat nih, gue gak ngomongin soal perkamera-kameraan di channel gak jelas ini cuy Dan iya, di video kali ini gue bakal ngebahas GoPro Hero 4 Kenapa GoPro Hero 4? Karena ya gue ada nostalgia banget terhadap benda yang satu ini, kamera yang satu ini Jadi GoPro Hero 4 ini udah lama banget gak gue sentuh Dan mungkin lo ada kepikiran kali buat beli Karena harganya juga udah di bawah 2 juta Sekitar 1,5, 1,8 sekitar segitu harganya sekarang Dan menurut lo worth it gak? Coba lo tonton deh video sampe abis Oke, gue cerita sedikit Jadi GoPro Hero 4 ini jarang banget gue pake buat channel ini Karena gue punya action cam itu terakhir gue beli itu GoPro Hero 7 Sorry gak update banget gue masalah GoPro-Gopro-an Yang paling baru udah GoPro Hero 8 Dan sebenernya gue pengen langsung loncat aja yang move ke GoPro Max Tapi ngomongin soal GoPro Hero 4 ini Ini ceritanya gue sempet pake beberapa momen di video gue di channel ini Tapi udah lama banget video-video dulu banget Yang video dulu banget dah gue lupa yang mana Pokoknya udah lama banget gue sempet upload pake GoPro Hero 4 ini Dan setelah itu mungkin cuma 1 atau 2 video gue lupa Setelah itu gue gak pake lagi Gue ganti pake sempet gue pake LG G6 buat lensa lebar Abis itu gue ganti lagi pake GoPro Hero 7 Nah abis gue ganti GoPro Hero 7 Gue move ke iPhone 11 Pro Max buat lensa lebar Jadi gue kalo lu ngeliat lensa lebar-lensa lebar gitu Itu antara pake kamera-kamera itulah Tapi lebih sering iPhone 11 Pro Max sama GoPro Hero 7 Nah GoPro Hero 4 ini kenapa jarang gue pake Karena disini banyak banget file-file pribadi gue Kayak gue tuh ada beberapa motor memang yang gak gue input Gak gue taro di konten juga Karena emang gue hobi motoran Dan kayak jalan-jalan gitu sambil ngabadikan momen tuh enak banget cuy Gak melulu soal konten Meskipun lu hampir setiap saat Hampir tiap hari ngeliat channel ini upload Tapi sebenernya kehidupan gue tuh banyak banget gue ngerekam Framing dalam hidup gue tuh sebenernya banyak Cuman lebih ke apa ya Lebih ke dokumentasi aja sih Kalo buat channel ini gue usahain memang uploadan pertiap hari Oke fokus di GoPro-nya Disini kalo kita liat di website si GoPro-nya sendiri Si GoPro Hero 4 ini udah gak dianggap lagi cuy Udah dianaktirikan Batman Kenapa? Karena Lu bisa liat nih Lu bisa liat sini cuy Udah gak dianggap lagi Dan sumpah gue sebenernya ngilar banget sih sama GoPro Max yang satu ini Ini 360-nya berguna banget buat gue Cuman ntar lah kayaknya ya Ntar lah Ntar gue beli sekalian unboxing bareng lo ya kali ya Meskipun udah lama buat launching Tapi belum kebeli-beli sama gue Karena gue masih belum butuh sih yang namanya action cam Karena konten gue lebih ke unboxing kan Di dalam ruangan jadi masih belum butuh Oke sekarang gue coba motovlog pake GoPro Hero 4 ini Sebagus apa sih GoPro Hero 4 ini? Nah seperti ini yang lu liat Gimana ya? Ini gue di 60 frames per second Dan menurut gue ini hasilnya oke loh Masih oke Apalagi dengan harga di bawah 2 juta ini masih killer bat cuy Oke sekarang gue coba turunin framenya jadi setengah Gue turunin Dari 60 frames per second Gue sedikit slow mo Gue perlambat setengah kali lipat Dengan menggunakan 60 frames per second Biasanya kalo Perekaman suatu video itu ada down framenya sedikit Nah ketika diturunin di setengahnya dari kecepatan awal ya Itu kayak ada patah-patah Tapi ini enggak Jadi menurut gue 60 fpsnya smooth parah di GoPro Hero 4 ini Dan kalo lu ngincar action cam yang butuh 60 frames per second dengan harga bersahabat Iya ini masih worth it banget GoPro Hero 4 yang satu ini Dan ngomongin soal akurasi warna Coba lu liat deh Akurasi warna Sebenernya banyak sih yang Yang apa ya Mempengaruhi warna yang dihasilkan oleh suatu video dalam perekaman Misalnya kayak kondisi lu mendung Atau terlalu terang sore malam Dan objek-objek sekitar kayak mobil Warna warni ada warna merah warna biru Dan gedung-gedung sekitar Itu mempengaruhi warna dari video lu juga Nah seperti yang lu liat sini Ini masih belum gua bapain warna dari GoPro Hero 4 ini Dan lu bisa liat betapa enaknya dilihat Ini masih killer banget action cam yang Harganya di bawah 2 juta ini coy Dan lu bisa liat warna Mazda Warna merah sebelah kanan gue Ini warnanya belum gua rubah ya Belum gua grading Nah sekarang video udah gua grading Dan lu bisa liat warnanya tuh lebih hidup Lebih hangat Dan ini menurut pengliatan mata batin Sorry mata batin lagi Kalo mata batin gua biasanya buat Nerawang orang yang gitu lah Dan menurut gua ini Dengan pengliatan mata gua yang real Dengan yang ada di video ini Ini bener-bener sama cuy Bukan sama ya Lebih menyerupai lah Dan sekarang gua coba bandingin Hasil video GoPro Hero 4 Sebelum gua edit Sebelah kiri Yang kanan Setelah gua grading Dan lu bisa liat hasilnya Itu warna mobil hitam yang lewat Di depan Warna mobil merah yang ada di bagian Kanan gue itu Warnanya enak dilihat Enak banget dilihat Jadi lebih apa ya Lebih keliatan hidup lah Sekarang gua coba Gambarin visualin dengan Gua abadiin di dalam satu frame Dalam sebuah foto ya Lu bisa liat disini Warna Mazda yang warna merah ini Ini lebih menyerupai Aslinya yang ada di sebelah kiri cuy Kenapa ya? Karena dia Gua ngerekam pada saat itu Memang mataharinya lagi pekat banget Sedangkan si GoPro Hero 4 ini Mungkin menangkapnya itu Kayak Kayak meminimalisir Efek silau lah ya Jadi Jadi alhasil warna merahnya itu Ga nyala Oke sekarang ngomongin soal low like nih Ngomongin soal low like Ini sebenernya hasilnya Enak Masih bisa diotak atik Dengan hasil perekaman Si GoPro Hero 4 ini Dengan Lu ngeluarin edit di bawah 2 juta Lu masih bisa otak atik Hasil videonya itu Masih cakep banget cuy Dan Menurut gue Kita mulai dari yang Ga terlalu low like dulu ya By the way Sekedar informasi Yang namanya lensa lebar itu Otomatis Cahaya yang masuk ke sensornya itu Beda dengan lensa biasa ya Dia lebih sedikit Jadi agak lebih gelap Ini lu bisa liat Asli rekaman dari iPhone Seperti inilah Senja-senja gimana gitu Kalau ga salah Adalah gue Senja-senja Tai anjing Yang Yang nyanyi siapa ya Lupa gue Dan Menurut gue Cahaya yang ada di iPhone ini Oke Dan Enak dilihat Dan Lu jangan kaget nih ya Ketika gue switch ke Tarat Kalau lu liat disini Ya Ya gimana nih ya Ya maklumin lah ya Namanya juga Efek samping dari lensa lebar Itu begini Cahaya yang masuk ke Frame sensornya itu Agak sedikit menurun Ketimbang lensa yang Wet Kurang wet-wetan Jadi menurut gue Lensa white itu Plus minus Plusnya ya Pandangan jauh lebih lebar Tapi minusnya Iya pencahayaan yang masuk Itu sedikit berkurang Dan ini setelah gue grading Setelah gue otak-atik Hasil videonya Agak lebih cerah Gimana gitu Disini gue fokus Ke warna langit ya Lu bisa liat sini Warna langitnya Lebih 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 buwarna Lebih nimbul Tadi datar banget Flat banget Kayak muka lu Flat Gak jelas Dan Coba gue bandingin Satu persatu cuy Disini lu bisa liat Yang disebelah kiri itu Belum gue edit Memang ada Plus minus ya Editan yang gue Video yang gue grading Disini Karena gue fokus ke Warna langitnya Kalau lu bisa liat Sebelah kiri itu datar Sedangkan warna langit yang sesungguhnya itu Ada di sebelah kanan Bener-bener gue Coba bandingin Memang bener Paling mirip Ada di sebelah kanan Ya senja Alak-alak Senja gimana gitu kan Anak senja Paham lah ya Warnanya ya Gak usah gue tanya lagi Juga lu yakin Gue yakin lu paham Menembatlah Definisi warna langit senja Yang sesungguhnya Dan Ya enak banget Ngotak-katik Video yang Diasilkan oleh GoPro Hero 4 ini Jadi menurut gue Dengan harga 2 juta itu 2 juta kurang Masih worth it banget Dan sekarang Super 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 Low light Cainya udah mulai menurun nih Menurut lu hasilnya gimana nih Ketika lensa lebar Dibandingkan dengan Ya gue bandinginnya Sama iPhone lagi ya Karena Orang sekarang banyak banget Ngerekam pake kamera HP Kan jaman now Jadi menurut gue Salah satunya ya iPhone Dan Menurut lu Gimana nih hasilnya nih Ketika dipake low light Ini gue ngerekam pake iPhone Lu bisa liat Lu fokus Karena Kita bakal bandingin Seenak apa sih Ngerekam pake GoPro jadul Dengan budget yang murah banget Ya buat hasil rekaman Di iPhone ini Dengan low light Gak ada yang salah sih Ini perfect perfect aja Dan Ya ini pake GoPro cuy Ini Ya Maklum ya Namanya juga udah jadul GoPro Hero 4 Gak bisa ngarep banyak Warnanya gelap Gelap parah Dan Agak gimana gitu Waktu gue pake buat jalan Agak geter-geter gitu Dan Menurut lu Ini Ampas gak sih Enggak menurut gue Ini masih bisa di otak-katik lagi cuy Untuk masalah pencahayaan ya Dan Ini Apa yang lu liat sini Belum gue grading Nah ini udah gue otak-katik warnanya Lu bisa liat Ini udah mulai cerah warnanya Lebih cerah Lebih better lah Dibandingkan yang tadi Anjay ya apa sih Udah pake Lebih pake better Gak jelas Dan disini lu bisa liat Pencahayaannya tuh Udah lebih Apa ya Lebih terang lah Lebih pekat Warna-warnanya tuh Yang masuk disini tuh Masuk ke lensa GoPro nya tuh Lebih pekat Hmm Mungkin lu masih belum keliatan kali ya Sekarang gue coba Bandingin face to face Di sebelah kiri Yang belum gue edit Di sebelah kanan Setelah gue grading Lu bisa liat warnanya Lebih cerah cuy Lebih enak dilihatkan Warna itu lebih hidup Nah itulah yang gue bilang Dengan GoPro Hero 4 ini Lu masih bisa otak atik Hasil perekaman videonya Memang ada beberapa momen tertentu Kayak ketika lu Menggunain GoPro Hero 4 ini Lu mentah-mentah Lu langsung jadiin video Utu gitu Itu kayaknya kurang pas Karena ya maklumin Namanya juga udah berumur Jadi harus ada yang lu Otak atik juga Biar lebih maksimal Dan lu juga Kalau Bikin Video terus lu Ada yang kayak kurang gitu Cahayanya lu fokus deh Ke bagian-bagian yang gelap Dan bagian yang terlalu terang Contohnya Pencahayaan lampu Itu sensitif banget Ketika lu ngegrading warna itu Lu sensitif banget Amin-amin cahaya gelap dan terang Oke mungkin Ya sekian aja Video review singkat gue Terhadap GoPro Hero 4 ini Mungkin menurut lu worth it gak sih GoPro yang satu ini Buat dibeli Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya